Kobaran api kembali menyala di antara puing-puing 18 ruko yang hangus terbakar di Komplek Pasar Risa Pandawan Sambas pada selasa pagi. Petugas pemadam kebakaran langsung bergegas menuju lokasi ruko terbakar untuk pencinakan api. Api mulai muncul di antara puing yang terbakar pada selasa pagi, lalu tiba-tiba membesar dan kemudian merembet sehingga membuat kebulan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran bersama warga langsung terjun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sekitar pukul 1 siang, pemadaman dan pendiginan api berhasil dilakukan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, total ruko yang terbakar di Komplek Pasar Desa Pandawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kelimatan Barat, sebanyak 18 ruko. Wakap Polres Sambas, Kompol Hoyerudin mengatakan, tidak ada korban jiwa dari petiwa kebakaran yang menghanguskan 18 ruko ini. Untuk hari ini tadi api mulai besar pada pukul 8, kemudian dapat kita padamkan pukul 1 siang ini. Untuk kita di sini ada dari damkar, ada 14 damkar sambas, kemudian ada 4 damkar singkawang, dan ada 2 damkar dari pengkayang, serta ada mobil AWC, Polres Sambas. Kemudian ada dari TNI Polri, kita membantu untuk memadamkan api. Arus kendaraan di jalur Jalan Gusti Hamzah terpaksa dialihkan dan tidak boleh dilewati pengendara, karena petugas memadam kebakaran sibuk bergizi baku memadamkan api. Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar lokasi kebakaran, langsung dipasang garis polisi. Dari Kabupaten Sambas, UUNUNYAR, AINUS MAPORKAN Terima kasih telah menonton!